Intro Kerja cerdas, profesional, dan berintegritas untuk kejaksaan modern. Poin yang dibangun dalam rakernis tersebut adalah dalam rasa kejaksaan cerdas, tergandung nilai-nilai kerja keras, tidak kenal lelah dalam mengembang tugas, namun dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dimana guna efektif dan efisiensi atau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mendukung dan mengoptimalkan secara teknologi, ini merupakan tutun tajaman. Sehingga apabila kita tidak dapat beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka kita akan jauh tertinggal. Sedangkan jiwa yang tertanam di dalam kerja cerdas adalah profesionalitas dan integritas. Artinya profesionalitas dan integritas harusnya sudah melekat dan menjadi cermin di dalam setiap tindakan dan perilaku seluruh insana diaksan. Saya yakin dengan kebersamaan kita bisa membunuhkan harapan kita tentang kejaksaan. Untuk itu, setiap poin, aksi, rekomendasi rakernis di setiap bidang tersebut agar dijadikan acuan dan pedoman saudara sekalian dalam merasakan tugas dan kewenangannya. Sehingga apa yang menjadi goal dalam rakernis tersebut dapat dijalankan. Untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kita sebagai insana diaksan yang dipercaya oleh masyarakat dalam proses pendekaan hukum di Indonesia. Berkenaan dengan hal-hal yang telah saya kemukan di atas. Maka, mewujudkan tata kelola organisasi yang modern harus didukung dengan tata kelola data yang baik. Karena salah satu ciri organisasi modern adalah Jika organisasi itu mampu mengelola sumber daya data dengan sebaik-baiknya. Dan menempatkan data sebagai dasar, bijakan mengambil suatu kebuncusan. Kebijakan yang berkualitas sangat tergantung oleh tersedianya data yang disajikan kepada pimpinan. Yang harusnya lengkap, cepat, akurat, up to date. Hal sebut bisa diwujudkan dengan dua hal, yaitu dukungan sarana dan perasanaan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. Untuk kebutuhan sarana perasanaan teknologi saat ini, kejaksaan telah berusaha maksimal untuk menyediakan. Sedangkan untuk kebutuhan sumber daya manusia, saya meminta agar para kepala satuan kerja, para kajati dan para kajari, segera melakukan pendataan dan pengaburasi. Saya minta kepada para pimpinan satuan kerja, untuk melaporkan segala pelaksanaan arahan ini, secara berkala dan berjenjang melalui Jaksa Agung Muda terkait. Begitu juga, terdapat hambatan dalam pahal penanganan suatu perkara agar segera berkoordinasi dan secara berjenjang. Saya harap para Jaksa Agung Muda dapat segaligus menonton pelaksanaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!